Al-Imam Nawaih membawakan tiga ayat sebagai perwakilan. Ada banyak ayat tentang taubat. Yang pertama, ayat di dalam surat An-Nur ayat 31. Ketika Allah berfirman, Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung di dunia maupun di akhirat. Ini perintah untuk bertobat kepada orang-orang yang beriman. Ada pelajaran kepada kita, Bahwa orang-orang beriman tetap harus bertobat kepada Allah. Dari sini pelajaran bagi kita bahwa keberuntungan, Mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, Itu dikaitkan dengan taubat. Banyak orang ingin jadi orang yang beruntung. Lo kok beruntung banget sih? Gue tuh pengen jadi orang beruntung. Taubat. Ya lo biasa aja ngomongnya dong. Emangnya cuma gue banyak dosa, lo juga banyak dosa. Lo bukan. Kita semua banyak dosa. Tapi kan tadi lo bilang lo mau jadi orang beruntung. Mau jadi orang beruntung kan? Ataubat. Beruntung di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menonton!